Halo anak-anak semuanya, Pak Guru kali ini akan menjelaskan tentang konsep pembagian untuk SD kelas 3. Yuk mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya Pak Guru ucapkan salam sehat dan tetap bersebelah ada 6 buah bintang. Nah, konsep pembagian ini berkaitan dengan konsep pengurangan. Nah, jika Pak Guru mempunyai 2 buah kotak, Pak Guru ingin menempatkan bintang ini ke 2 buah kotak ini dalam jumlah yang sama banyak. Nah, caranya kita akan membagi bintang ini ke dalam 2 kotak ini. Jika Pak Guru meletakkan 1 bintang di kotak pertama, maka di kotak kedua juga 1 buah bintang. Nah, lakukan secara terus-menerus sampai bintang yang Pak Guru punya ini habis. Oke. Nah, dengan demikian di dalam setiap kotak ini ada terdapat 3 buah bintang. Nah, jadi berlaku dalam konsep yaitu 6, ya dibagi 2 kotak ini jumlahnya adalah 3. Nah, kali ini Pak Guru memiliki 15 buah bintang. Nah, jika Pak Guru ingin menempatkan bintang ini ke dalam 3 buah kotak, ya Pak Guru akan membaginya dalam jumlah yang sama banyak di setiap kotak. Pertama, di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan dilakukan sampai dibagi sampai habis ke dalam setiap kotak. Nah, dengan demikian di setiap kotak ini, maka sudah memiliki jumlah bintang yang sama banyak. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di kotak kedua juga sama, ada terdapat 5 buah bintang. Dan di kotak ketiga juga memiliki 5 buah bintang. Nah, jadi kalau kita tuliskan yaitu 15 dibagi 3, yaitu 3 kotak ini, sama dengan jawabannya adalah 5. Nah, mudah bukan untuk konsep pembagian ini? Nah, konsep pembagian jadi bisa kita simpulkan yaitu... Ya, betul. Konsep pembagian berarti pengurangan suatu bilangan berulang sampai menemukan angka 0 di ujungnya. Nah, jumlah banyaknya pengurangan di dalam suatu bilangan itu yang sama akan menunjukkan hasil dari pembagian tersebut. Ya, Pak Guru akan contohkan di pembagian menggunakan sistem pengurangan berulang. Yuk, kita lihat. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan pembagian menggunakan konsep pengurangan berulang. Kita perhatikan ya. Misalkan ada soal, yaitu Pak Guru ambil angka kecil dulu. Misalkan 10 dibagi 5. Nah, kalau menggunakan konsep pengurangan berulang, maka caranya itu adalah kita kurangi dengan pembagian. Pembagiannya adalah 5. Ya, maksudnya 10 dikurangi 5. 10 pulang 5 berapa? Ya, 5. Kemudian kita kurangi lagi sampai mendapatkan hasil akhirnya itu adalah angka 0. 5 pulang 5 itu adalah 0. Berarti sudah selesai ya. Nah, kita tinggal hitung berapa banyak mengulangkan 5-nya. Ada 1, 2. Nah, ini tidak emangnya, karena ini adalah hasil dari 10 kurang 5. Jadi, ada 2 pengurangan 5-nya. Yaitu, jawabannya adalah 2. Nah, sekarang misalkan soal berikutnya itu adalah 16 dibagi 4. Berarti, sama caranya yaitu dikurangi angka 4 sampai mendapatkan hasil adalah 0 di akhir. Ya, Pak dulu kurangi terus sampai mendapatkan angka 0 di akhir. Nah, sudah ketemu ya kanonnya ya. Maka, kita hitung saja berapa banyak mengurangkan 4-nya. 1, 2, 3, 4. Jadi, jawabannya adalah 0, 4. Nah, demikian cara menghitung pembagian dengan konsep pengulangan berkurang. Kita lanjutkan dengan konsep perkalian dalam menghitung pembagian. Yuk, nah, kemudiannya Pak dulu akan menjelaskan mengenai pembagian dengan konsep perkalian. Nah, berhentikan ya. Tidak tipu kiri, anak-anak harusnya mulai menghitung pembagian dari angka 1 x 1 sampai 10 x 10. Karena, itu akan mempermudah kalian dalam hitung pembagian lah. Jika anak-anak sudah mempunyai perkalian, pasti pembagiannya gabung sekali. Ya, Pak dulu akan jelaskan dulu mengapa bisa menggunakan konsep perkalian. Nah, seperti ini ya. Misalkan, 25 x 5. Dapat berapa jawabannya? Nah, kita lihat pada pembagiannya yaitu 5. Kita tuliskan dulu 5 di sini. Kemudian, kita tuliskan kali. 5 x berapa? Jawabannya adalah 25. Nah, kalau anak-anak sudah memperkarya, pasti sedetak jawabannya apa? Ya, 5. Betul ya. Jadi, jawabannya yang 5 ini merupakan hasil dari 25 dibagi 5. Nah, bagaimana dengan soal berikutnya? Misalkan 16 dibagi 2. Maka, kita tuliskan 20 di sini. Kemudian, kali berapa? Jawabannya adalah 16. Nah, 2 x berapa? Jawabannya adalah 16. Ya, berapa? Jadi, ini merupakan hasil dari 16 dibagi 2 yaitu dengan 8. Nah, demikian menghitung pembagian dengan konsep perkalian. Jadi, anak-anak tetap hafalkan dengan baik perkaliannya ya, supaya pembagiannya lancar. Oke? Nah, ini adalah cara yang terakhir menghitung pembagian. Nah, khusus pembagian dengan konsep rumah kesusun. Di sini, anak-anak harus pandai dalam konsep pengurangan dan konsep perkalian. Kalau kedua hal ini sudah jatuh, menggunakan konsep ini bukanlah masalah lagi dalam menghitung pembagian. Kita perhatikan ya. Misalkan ada soal 28 dibagi 2. Berarti, ingat pembagiannya itu adalah 2. 2, kalau anak-anak yang sudah menghafalkan kekalian 2, dari 2 x 1 sampai 2 x 1, 10 sudah lancar. Maka, menghitung pembagian ini bukanlah masalah lagi. Kita buat pembagian dulu, seperti ini. Rupanya, 28 kita masukkan di dalam rumah. Kemudian, pembagiannya yaitu 2 dibuat, seperti ini. Nah, kita tinggal hitung. Lihat dulu, angka 2 di depannya ini. Turuhannya, dilihat, apakah bisa dibagi dengan 2? Nah, caranya, dilihatnya adalah, angka ini harus lebih dari sama dengan pembagian. Kalau dia lebih kecil, maka kita harus menggunakan 2 angka. Tapi, kalau angka 2 saja sudah bisa dibagi 2, maka kita langsung menggunakan angka 2-nya. Nah, supaya mudah, Pak Guru tuliskan dulu, 2 x 1, 2 x 2 adalah 4, 2 x 3 adalah 6, 2 x 4 adalah 8. Kita lalu tulis sampai seikut dulu ya. Nah, untuk angkanya, saya lalu bagi menjadi 2, yaitu beri atas angka 2 dan beri atas angka 8. Sekarang kita bagi dulu, 2 dibagi 2. Kita tuliskan di sini, 2 dibagi 2. Kira-kira, 2 dikari berapa hasilnya adalah 2? Ya, 2 x 1 hasilnya adalah 2. Jadi, hasil 1 ini kita masukkan di atas rumahnya. Berarti, 2 dikari 1, ya, setelah itu dikari kembali 1, dikari 2, dapatnya adalah 2. Kemudian kurang. 2 dikurang 2? 0. Kalau 0 tidak usah dipuliskan, Pak. Ya, kita tuliskan angka bitnya, yaitu 8. Nah, 8-nya tuliskan di bawah sini. Sekarang, 8 dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2, berarti 2 dikari berapa, dapatnya 8. Ya, 2 x 4 dapatnya 8. Berarti, yang dinamakan adalah 8-nya 4 ini. Masukkan di setelah angka 1. Kemudian, 4-nya dikari kembali dengan 2. 4 x 2 berapa tadi? 8. Kurang. 8 kurang 8? 0. Berarti, jawabannya adalah yang di atas rumah ini. Yaitu, 14. Nah, demikian cara menghitung pembagian dengan menggunakan konsep rumah bersusun. Kita coba ya, di soal berikutnya. Soal berikutnya, misalkan ada 155 dibagi dengan 5. Berarti, anak-anak, usahakan kekalian 5 sudah lancar ya. Oke. Kita tuliskan dulu, mungkin tuliskan dulu di sebelah, supaya mempermudah kita dalam kebunung nanti. 5 x 1000 adalah 10. 5 x 3 adalah 15. Lalu, tulis sampai di 15 dulu ya. Tapi, kalau mau lebih dari itu, diperserahkan. Kita tulis dulu, 2 bunganya dulu. Kemudian, 155 di bawah, di dalam bunganya. 5 di samping. Nah, kita lihat angka 1 dulu. Satunya, lebih besar dari angka 5 atau lebih kecil? Ya, satunya itu lebih kecil. Maka, kita tidak menggunakan 1. Kita menggunakan angka sebelahnya lagi. Yaitu, 15. Nah, maka dulu bagi angka 165 itu, kita di atas 15 dengan 5. Ya. Nah, 15 dibagi dengan 5. Berarti, 5 dikaitkan berapa atau 15? 5 dikaitkan, 3. Kemudian, dikaitkan kembali ya. 3 dikaitkan kembali ya. 3 dikaitkan kembali ya. 5 kelas. Kurangi. 5 kurang 5? 0. 1 kurang 1? 0. Berarti, tidak usah ditulis ke 4. Ya. Sekarang, turunkan angka 5. 5 dibagi 5. Berarti, 5 kali berapa atau 5? 5 kali 1. Satunya, di sebelah, 3. Berarti, kaitkan kembali ya. 1 kali 5? 5. Kurangi. 0. Sudah 0 ya. Berarti, jawabannya sudah ada. Yaitu, 31. Demikian ya, anak. Kita coba lagi di soal yang ketiga. Soal berikutnya, misalkan pak bulu menggunakan 176 dibagi dengan 4. Berarti, pembaginya adalah 4 ya. Berarti, usahakan semua sudah mengingat pergalian 4. Nah, tuliskan ulang dulu. Misalkan, kalau mau dituliskan. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 3 adalah 12. 4 kali 4 adalah 16. Nah, ini tergantung kebanyakan kebanyakan anak-anak semuanya ya. Kalau berasa ini berusukuk, boleh ditambahkan lagi. Ya. Nah, kita buat dulu berumahnya. 176 dibagi dengan 4. Nah, lihat dulu angka 1 lagi. Satunya bisa tidak? Kita bisa ya. Berarti, kita langsung pakai 17. Nah, bagi 176 ini menjadi angka 17 dengan 6. Ya. Nah, pergalian 4 yang mana yang mendekati angka 17? Kalau pak bulu, adukannya ini? 4 kali 5 adalah 20. Nah, 20 itu sudah lebih dari 13. Berarti kita hanya sampai angka 16. Yaitu 4 kali 4. Berarti, kita dulu tuliskan 4 di sini. Jadi, 4 dikali 4 adalah 16. Kurangi. 7 kurang 6 adalah 1. 1 kurang 1 adalah 0. Kalau sebelahnya jadi 0, tidak bisa ditulis. Ya. Turunkan 6. 16 bagi 4. Berarti 4 kali berapa? 4 adalah 16. Ya, ada 4. 4. 4 kali 4. 16 kurangi 0. Setelah 0 ya. Tapi sudah beres. Terus lain. Dan sih sudah tidak ada angka lagi. Bisa diperjaga. Jadi, jawabannya itu adalah 44. Nah, ini soal yang terakhir ya. Sekarang pak bulu menuliskan 576 dibagi dengan 4. Sama, kayak tadi kita mengembali 5 kali 4. 4 kali 1 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 3 adalah 12. 4 kali 4 itu adalah 16. 4 kali 5 itu adalah 20. Ya. Nah, kita buat rupanya dulu seperti yang tadi. 576 dibagi dengan 4. Nah, kita lihat ini dari angka 5 dulu. Apakah kita bisa masuk di bagi 4? Nah, cara mengetahuinya adalah angka ini harus lebih besar dari angka 4. Ya, angka 5 itu lebih besar dari 4 ya. Berarti sudah bisa kita potong menjadi angka 5. Angka 7 dengan angka 6. Kita kerjakan dulu dari angka 5. 5 dibagi 4. Berarti 4 kali berapa yang terjadi angka 5? Nah, lihat di sini. 4 ke 8. Ya, ini diurunkan. 4 kali 1. Nah, kita tuliskan dulu. 1 kali 4. 4. 5 kurang 4. 1 ya. Ini diurunkan. 7nya diurunkan. Nah, sekarang perkarian 4 kali berapa? Yang mengetahuinya angka 17. 4 kali 4, Pak dulu. Ya, jawabannya adalah 16. Mengetahuinya angka 17. Bagi Pak dulu, tuliskan 4. 4 kali 4 ya. Yaitu 16. Kurangnya lagi. 7 kurang 6? 1. 1 kurang 1? 0. Dengan 0 kita selagi tuliskan lagi di sini. Kita turunkan angka 6. Nah, 16 bagi 4 sekarang. Jadi, 4 kali berapa yang dapatnya 16? Ya, 4 kali 4 dapatnya 16. Kurangnya. 6 kurang 6? 0. 1 kurang 1? 0. Berarti sudah selesai pengerjain ini. Dan di sini sudah tidak ada angka lagi. Yang bisa diturunkan ya. Berarti jawabannya adalah 144. Nah, anak-anak semuanya, dalam mengerjakan semua pembagian ini, anak-anak harus banyak berlatih ya. Karena dengan banyak berlatih, kalian akan semakin mahir dalam pembagian. Tetap bersama ya. Dan salam sehat semuanya. Terima kasih telah menonton!